bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya Rizki Fauji Yasin Raya Flanci Anjur pada saat ini saya pagi hari ini sebelum melanjutkan perjalanan saya ke Bandung saya mau ke Bandung bimbingan inilah biasa kuliah jadi saya nge-vlog dulu di depan stasiun Cipayum saat ini sedang ada reaktivasi jalur jalur kereta api jadi saya mau mereview sedikit tentang stasiun Cipayum yang berada di kabupaten Cianjur perbatasan dengan kota Bandung dengan kabupaten Bandung maksudnya, Bandung Barat selamat menyaksikan tunggulan terus channel Yasin Aksi Indosiar 2016 hei hei dadah inilah suasana stasiun Cipayum pada pagi hari ya stasiun Cipayum ini berada di atas permukaan laut 272 meter di atas permukaan laut ya tuh stasiun Cipayum ini saat ini memang ini ya ini untuk dijadikan peron jadi sedang digali oleh oleh alat berat ini sudah digali ya di depan saya tuh ada persinyalan ya senyala kereta api nah ini masih ditutup sih kita ditutup ininya jadi tidak bisa masuk ke dalam ya emang gak boleh kan itu ada loket tiketingnya ya inilah stasiun Cipayum seperti ini bentuknya ya dia gak terlalu besar sih seperti inilah ya disini ada kepala ruangan kepala stasiun Cipayum kemudian ada pengatur perjalanan PPK-nya disana depan di depan sana juga ada bangunan apa namanya beko untuk mengeruk ini jalan jalur kereta api di depan bisa dilihat ini masih pagi siwasana ya pokoknya sedikit mereview saja tentang stasiun Cipayum demikian yang bisa saya sampaikan mengenai stasiun Cipayum pokoknya atau kemana-mana terus tolong korongin channel lesin aksi dosiar 2016 haturnuhun kasadayana anutos ngalaik subscribe and komennya and sharenya ya haturnuhun kasadayana upamitnya sama subscribe like komen dan lain sebagainya haturnuhun ya jazakumul hankarsirun subhanakallah mawabihamdika asyaduallailantasa berkawana tubuh ilaika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati